Wakil Gubernur Jambi Abdulasadi dalam forum grup diskusi minta penanganan banjir Sungai Batang Merao dapatkan solusi permanen. Wakil Gubernur Jambi Abdulasadi resmi membuka fokus grup diskusi atau FGD penanganan banjir Sungai Batang Merao pasca banjir Januari 2024 bertempat di sebuah hotel kota Jambi setelah 7 Mei 2024. Hadir di kegiatan ini, Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Supir, PJ Bupati Kerinci Asraf, beserta OPD terkait. Dalam kesempatan tersebut, Sani meminta agar pertemuan FGD ini diharapkan multi pihak dapat berdiskusi menemukan solusi permanen penanganan banjir di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Wagup Sani menyatakan bahwa semua pihak harus menyadari bahwa permasalahan banjir ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral tetapi membutuhkan sinergitas dan kolaborasi multisektor. Insya Allah nanti akan dapat menemukan semacam rumusan-rumusan kesimpulan-kesimpulan yang semuanya adalah bagian daripada bagaimana solusi untuk minimal mengurangi saya ulangi minimal mengurangi bencana banjir yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci. Syukur-syukur itu bisa permanen dan bisa nanti akan ke depan kita lihat. Tadi saya tanya Pak Wali, dan ini setiap tahun itu tidak mudah dengan apa yang kita lakukan dan hasil ini insya Allah tahun depan dan berikutnya tidak ada lagi banjir. Lebih lanjut, Wagup Sani menyampaikan dalam penanggulangan banjir yang terjadi di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada Januari 2024 lalu. Baik pada saat banjir maupun pasca banjir, pemerintah Provinsi Jambi melalui perangkat daerah terkait membantu penanganan, memastikan akhir pasokan masakan dan bantuan logistik kepada masyarakat di wilayah tersebut tidak terganggu. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.